Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik ya, sehat selalu Amin, amin ya roh palalamin Share lagi kegiatan aku di sore hari Jadi ini tuh kegiatan aku sebelum maghrib Dan ini untuk videonya aku awalin Dengan beberes mainannya via Semuanya aku beresin Dan aku masukin aja di kantong Yang dulu tuh tak pake buat naruh baju-baju yang udah kering Cuman sekarang itu tak pake buat naruh mainannya via Dulu tuh aku beli ada dua kantong Jadi yang satu kantong itu tak pake buat naruh boneka Dan yang satu kantong lagi itu tak pake buat Yang mainannya ya Kayak ada boneka Terus itu aku pisah di kantong satunya Terus yang satunya lagi tuh random aku taruh disitu Karena memang mainannya tuh sebenernya tuh gak banyak Cuman udah dipotel-potelin kayak gitu Jadi kayak tersebar-sebar dimana-mana Dan aku tuh orangnya risih banget Kalo ngeliat rumah tuh super duper berantakan kayak gini Jadi aku gerjepin aja Semuanya aku beresin Walaupun kadang tuh capek ya Tiap kali diberantakin diberesin Diberantakin lagi diberesin lagi Cuman kalo gak diberesin Itu tuh kayak berasa Apa ya Kepala tuh semakin pusing ya Ngeliat rumah yang berantakan banget Dan untuk mainannya via Ini emang aku taruhnya tuh Di kamar tidur yang kedua Karena disitu kan belum dipake buat tidur Jadi disitu ditaruh barang random Jadi barang-barang kayak mainannya via Terus ada Perabotan-perabotan dapur Karena gak muat ditaruh di lemari dapur Jadi aku taruh disitu Nah ini aku juga lipatin bed cover Karena kalo siang itu Biasanya tuh via memang Sukanya tuh gelar bed cover itu Karena habdah bahannya itu dingin Jadi ditaruh disitu Dan habis ini aku mau nyapu temen-temen Cuman ini aku nyapunya tuh singkat aja ya Gak aku videoin semuanya Sebenernya tadi tuh aku udah nyapu Dari area ruang teras Terus nyapu juga di area ruang tidur yang kedua Cuman gak aku videoin semuanya Karena nanti kalo aku videoin semuanya Itu durasinya tuh panjang banget Dan berhubung aku lagi mager banget Mindah si karpet ini Tak biarin aja kayak gini Jadi posisinya tuh gak aku lipat Biasanya kan kalo aku lagi gak mager Aku ketam-ketamin gitu Berhubung aku tuh lagi capek Jadi ini aku giniin aja Terus ini aku nyapu ya Aku urutin dari teras Dari ruang tamu Ruang tidur Terus yang ini aku udah nyampe Yang di area laundry room Dan ini untuk kursinya Memang aku geser kayak gini Karena kalo gak digeser Menurut aku itu Sangatlah apa ya Bawahnya kursi tuh kayak kotor Dan debu banget Apalagi kursi aku tuh enteng banget Ya ini tuh kursi berbahan rotan sintetis Dan ini tuh bisa request Warna ya temen-temen Jadi aku tuh ngedapetin warna putih Kombinasi kuning ini tuh ya Karena memang request ya Dan jangan salvok tadi tuh agak goyang Karena memang tripodnya tuh Dimainkan sama via Ya pokoknya kayak ditendang-tendang kayak gitu Jadi kadang tuh goyang-goyang Nah ini aja goyang-goyang lagi Karena kadang kalo aku ngevideoin kayak gini Kalo gak digangguin ya Pokoknya kayak gitulah ya Anak kecil Dan ini aku Untuk kotoran yang tadi aku sapu Dibu-dibunya tuh Aku buangnya di balik dapur Karena disitu memang Memang di Belum di lantai keramik Jadi untuk sampahnya Aku taruh disitu Dan untuk yang di bawah Kulkas Di bawah lemari Itu memang Aku rogoh-rogoh ya temen-temen Karena kalo gak di rogoh-rogoh Itu bakalan nanti Debunya banyak banget ya disitu Kalo ngepala juga Suka aku rogoh-rogoh Halo temen-temen Aku mau Buka paket dulu Jadi aku hari ini Terdatangan paket Aku tuh beli Perla ompol Dan ini mau aku Unboxing dulu ya Dan ini aku Unboxing dulu ya temen-temen Aku tuh beli perla Atau alas ompol Yang bersifat waterproof Alias tidak tembus air Dan sangat cocok Untuk bunda yang khawatir Kasur kesayangannya Basah terkena cairan Alas ompol Bisa jadi pelapis kasur bunda Supaya terhindar dari basah Penggunaannya tuh mudah saja ya Bunda Taruh perla di permukaan kasur Untuk yang ukuran 3 meter Bisa diselipkan di bawah kasur Agar perlanya kokoh Terkunci Bisa dilapisi lagi Dengan kain spray Supaya perlanya Tidak bergeser Lebarnya itu adalah 137 cm Dan panjangnya itu Ada kelipatannya Jadi 100 cm Dan 200 cm Dan ini aku belinya tuh Yang ukurannya 2 meter ya teman-teman Karena memang aku Menyesuaikan dengan Kasur yang di rumah aku Di rumah aku tuh Ukurannya 160 x 200 cm Cuman Kalau aku mau order 160 itu Tidak ada ya Jadi lebarnya itu Cuman 137 cm Dan panjangnya itu Kelipatannya Tinggal diklik aja Mau kelipatan berapa Untuk panjangnya Tapi Kalau untuk lebarnya tuh Sama Tetap sama 137 cm Dan harganya ini Murah banget Di bawah 40 ribu ya Karena memang Ini tuh Aku memang cari Yang murah ya Karena yang mahal Juga banyak Cuman aku pilih Yang harga sedangkan aja Dan ini aku baru Ganti si spraynya dulu Dan jangan salvok juga ya Dengan kasur aku Yang super duper Sudah dekil Kayak gini Karena memang Aku belum tau Mau ngilangin Si hitam-hitamnya Itu pake apa ya Jadi ini Aku alasin aja Perla kayak gini Berhubung Kasur aku tuh Juga ini ya Bentuknya tuh Sangat membingungkan Mau ditaruh Spray juga Ini tuh Kadang geser ya Karena memang Bentuknya tuh Kayak gini Dan untuk perlanya Itu aku Taruh aja Di ini ya Di atas kasur Terus aku selipin Di bagian Pocok bawah Kayak gini Memang ini tuh Kurang lebar ya Karena memang Lebar kasur aku tuh 160 cm Sedangkan perlanya ini Hanya ukuran Lebarnya tuh 137 cm Jadi biar Biar ini tuh Bisa kepake semua ya Aku taruhnya tuh Di tengah-tengah Kayak gini Dan ini aku Taruh Spraynya tuh Di atas lemari Karena yang lama tuh Baru mau aku Cuci Jadi ini aku Ambil yang baru Dan jangan Salvok juga ya Kenapa spraynya gak Ganti-ganti ya Memang aku tuh Baru punya dua Temen-temen Hanya ada dua Yang motif kuning Kayak gini Belum ada beli lagi Kalau spray yang dulu-dulu Itu aku punya banyak Cuman warnanya tuh Warna-warni ya Ada warna Merah Biru Hijau Jadi gak Gak matching gitu Jadi gak aku Pakai ya Masih aku simpen Di lemari Karena mau aku pakai Bentuknya juga Bukan rumbe Jadi Kalau mau dipakai Geser-geser terus Jadi capek Benerinya Dan ini Aku juga Naruh Spraynya Memang aku tuh Harus naik ke atas Pojok ya Karena memang Kemarin tuh Ada yang komen Kenapa Gak dari pojok-pojok aja Jadi gak naik lagi Ke kasur Terus balik lagi Kan bisa lecek lagi Ya memang Karena aku tuh Naruh si kasurnya Itu mepet tembok Ya teman-teman Jadi kalau aku Langsung dari pojok Tuh gak bisa Karena memang Keterbatasan tempat ya Di ruang tidur aku Tuh sangatlah sempit Di bagian lebarnya Jadi aku naruhnya Tuh ya Kayak gini aja Tapi gak apa-apa Bisa dirapihin lagi Walaupun harus Naik ke atas lagi Turun lagi Oh iya teman-teman Bunda-bunda Yang ada di rumah Lagi pada ngapain Kalian pas nontonin Video aku Ataukah lagi Beberes dapur Ataukah lagi Ganti spray Sama seperti aku Biasanya Bunda-bunda Atau teman-teman Di rumah Berapa hari sekali Ganti spraynya Bisa komen di bawah Dan bantal aku tuh Juga udah Ini ya Udah Kucel banget Karena memang aku tuh Baru nyari Cairan Atau serbuk apa Yang dipakai Buat bersihin Jamur ya Entah itu jamur Pada handuk Atau pada Pada bantal Cuman aku belum Nemu yang Sreb gitu ya Takutnya nanti Udah dibeli Ternyata Gak bisa dipakai Jadi masih Nyari-nyari Atau teman-teman Punya Saran kali ya Untuk serbu Atau cairan apa Gitu yang dipakai Buat bersihin Jamur pada pakaian Bisa komen ya Teman-teman Dan ini aku lanjutin Aja Karena memang Ini tuh ada Dua bantal Dan dua guling Kalau yang Punyanya via itu Beda ya Gak samaan Seperti ini Jadi untuk Sarung bantal Sarung gulingnya Beda aku beli sendiri Dan bantalnya Juga beda ya Karena memang Aku belinya tuh Gak satu set Dengan spray ini Jadi spray ini tuh Yang didapetin ya Cuman satu spray Dua sarung guling Sama dua Sarung bantal Itu aja Kalau punyanya via Itu belinya pisah ya Bukan sama ya Emang kalau kelihatannya Itu warna kuning Cuman beda motif Memang aku beli Nyamain aja Yang senada Warna putih Tapi beda motif Kalau udah ditaruh disitu Tuh gak kelihatan ya Tetap warnanya tuh Kuning Kuning-kuning ya Kayak gitu Jadi sama kelihatannya Jadi aku tuh Beli yang senada Tapi kalau yang Kasur Kok kasur Kalau yang Sarung bantal Sarung guling Itu memang Kalau anak tuh Agak mahalan ya Harganya Karena memang Bahannya tuh juga beda Kalau yang punya anak Anak aku tuh Via tuh Bahannya tuh Memang lebih tebel Dan Lebih adem gitu Makanya harganya tuh Juga beda Harganya lebih mahalan Harganya tuh Rp20.000 Teman-teman Itu harus cuman Dapet satu bantal Rp20.000 Punya lagi satu guling Jadi cuman Rp20.000 Rp20.000 Dapet dua aja Dan ini aku baru Beresin sebentar ya Habis ini tuh Aku videoin ya Teman-teman Untuk ruang tidur aku Jadi masih sama sih ya Seperti dulu Aku belum ada Dekor apapun Masih polos-polos Kayak gini aja Karena memang aku Masih belum punya Gambaran ya Jadi seperti ini Untuk Review-nya Masih sama Seperti aku Waktu videoin Pas home tour itu Dan di sebelah sini Itu ada Gantungan baju Yang Yang masih dipakai lagi Bajunya Jadi aku gantungin disitu Dan untuk Lemarinya ini Terdiri dari dua ya Tiga pintu Dan dua pintu Jadi memang Aku jajarin Kayak gitu Jadi kelihatannya tuh Panjang banget ya Tapi itu sebenernya Ada dua lemari Yang tiga pintu Dan dua pintu Dan lanjut Ini aku ke klinik dulu ya Karena aku mau Daftarin berkas Pengambilan obat Dan habis ini Videonya selesai Makasih ya teman-teman Yang udah nontonin video aku Sampai di detik terakhir ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya